Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi berjumpa dengan kami di N.I. Channel Di kesempatan video kali ini saya akan membagikan tentang cara mengecek rekap upload Pelaksanaan ANBK Jenjang SD tahun 2022 Di sini saya akan menjelaskan dan membagikan cara mengecek rekap upload hasil ujian peserta ANBK Jenjang SD tahun 2022 Namun sebelum saya lanjut ke caranya Seperti biasa bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa di subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya Supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini Oke lanjut Nah di sini teman-teman kalau sudah melaksanakan kegiatan pelaksanaan ANBK utama Jenjang SD tahun 2022 Misalnya hari pertama telah selesai melaksanakan tes ANBK ini Jenjang SD Kemudian kita cek bagian rekap di laman ANBK Di sini teman-teman login terlebih dahulu ke laman ANBK menggunakan username dan password sekolah masing-masing Kemudian di sini kita cek bagian rekap upload Di bagian rekap kemudian kita klik bagian rekap upload Nah di sini banyak teman-teman yang bertanya kenapa saya sudah melaksanakan ujian ANBK gelombang pertama Misalkan hari pertama setelah hari pertama selesai Kenapa di sini yang muncul di hari pertama hanya di bagian peserta dan jumlah login Kemudian jumlah respon itu tidak muncul Kenapa kok bisa begitu Nah di sini sebenarnya ini muncul biasanya setelah keesokan harinya Atau mungkin setelah pelaksanaan dua hari asesmen nasional berbasis komputer itu selesai Di sini di sekolah kami, kami mengambil gelombang kedua dan tadi sudah selesai ANBK untuk hari pertama dan sesi yang pertama Nah di sini muncul untuk hari pertama 6 orang jadi sesuai 6 orang Namun di bagian jumlah respon di sini hari pertama tidak muncul dan tertera merah Kemudian di sini absen BAP juga tidak ada dan upload daftar hadir di sini ada Karena tadi saya sudah mengupload kemudian hari kedua masih silang Karena hari kedua belum kita laksanakan dan kita akan laksanakan besok untuk gelombang yang kedua Dan mengisi berita acara sudah Ini sudah semua, ini yang tanda silang karena saya belum melaksanakan Jadi besok ini pasti ada tanda centang hijau seperti yang di hari pertama Begitupun juga yang upload daftar hadir Nah di sini kita cek di bagian ini Ini di moda sebelahnya moda tanda ini kita klik Kemudian di sini hari pertama juga belum tercentang Jadi di sini belum terisi padahal kami tadi sudah melaksanakan untuk hari yang pertama Namun di sini belum terisi masih kosong Jadi teman-teman tidak usah khawatir kalau di bagian ini masih kosong Dan di bagian jumlah respon masih kosong Yang penting kita sudah melaksanakan dan di bagian di daftar peserta atau status peserta Semuanya sudah selesai Jadi kalau sudah seperti itu teman-teman tinggal menunggu saja Kalau sekarang tidak muncul di jumlah respon ini bisa kita cek besok Kalau besok mungkin masih belum muncul kita cek lagi keesokan harinya Nah nanti di sini pasti muncul Contohnya di sini saya pernah melaksanakan di jenjang SMK Di hari pertama itu tidak muncul dan hari kedua tidak muncul Dan muncul di hari berikutnya Contohnya seperti ini Saya cek di yang untuk jenjang SMK kemarin yang saya pernah menanganinya Nah di sini saya membuka yang untuk jenjang SMK yang kemarin saya sudah pernah menangani Dan sudah selesai di recap upload ini Di bagian recap upload awalnya itu tidak muncul Di bagian ini terlebih dahulu di bagian tanda ini kita klik Nah awalnya di sini tidak muncul tanda V hari pertama dan hari kedua Kemudian saya cek secara berkala Kemudian setelah hari pertama dan hari kedua Di hari ketiga saya cek ternyata di sini sudah isi Dan kemudian di sini juga kosong di jumlah respon Dan awalnya di jumlah respon ini kosong Nah sekarang sudah isi Jadi teman-teman tidak usah khawatir jika di jumlah login dan jumlah responnya tidak muncul Kalau jumlah loginnya muncul dan jumlah responnya tidak muncul Tidak usah khawatir yang penting teman-teman sudah melaksanakan Dan di status peserta sudah selesai semua Nanti ini akan muncul sendiri di bagian jumlah respon Mungkin di server pusat masih diproses Jadi kita tunggu saja Dan tidak usah khawatir Pasti akan muncul sendiri di sini Nah demikian tentang cara mengecek rekap upload pada ANBK untuk jenjang SD tahun 2022 Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh